Intro Kembali belajar bersama Bu An Bagaimana kabar anak-anak Rini sehat semua? Semoga Rini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar Kali ini Bu An akan membahas materi matematika asik mencoba anak-anak Penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran, ini cara yang kedua Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 5 Dari buku Senang Belajar Matematika kelas 5 Ada di halaman 11, ini materi bab 1, operasi hitung pecahan Baik, ibu langsung ke pembahasan materi ini Kerjakan soal-soal berikut Baik, ibu akan membahas dari soal nomor 1 Nanti anak-anak harus berusaha untuk memahami materinya Sehingga bisa mengerjakan secara mandiri Soal nomor 1, pecahan 3 2 per 3 ditambah 4 4 per 5 Ini untuk cara kedua ini, bilangan bulatnya atau bilangan aslinya Kita jumlahkan tersendiri 3 ditambah dengan 4 Ibu tulis di sini 3 ditambah 4 Selanjutnya, ditambah dengan yang pecahan Di sini kita tambahkan tersendiri Yaitu 2 per 3 Ditambah dengan 4 per 5 Di sini Ini Ini dalam kurung anak-anak Tandanya dalam kurung Selanjutnya, kita jumlahkan terlebih dahulu 3 ditambah 4 7 Ibu tulis di sini 7 Ditambah dengan ini Karena di sini penyebutnya masih berbeda Dan penyebutnya ini keduanya bilangan prima Tinggal kita kalikan Seperti ini 3 dikali 5 15 Penyebutnya menjadi 15 Di sini Ini Selanjutnya, kita kali silang 2 dikali 5 2 dikali 5 2 dikali 5 10 Tandanya tambah di sini anak-anak Selanjutnya 3 dikali 4 Di sini 3 dikali 4 12 Nih 7 Kita tulis di sini Sama dengan 7 Di sini 15 15 15 Ini untuk yang pecahan 10 Ditambah 12 22 Selanjutnya Sama dengan Karena ini merupakan Pecahan tidak murni anak-anak Pembilangnya lebih besar Daripada penyebutnya Ini bisa kita sederhanakan Kita bagi bersusun di sini 22 Dibagi dengan 15 Dikali 1 Anak-anak Hasilnya adalah 15 22 Dikurang 15 Adalah 7 Ini sisa 7 Kita naikkan Di sini Menjadi 7 Per 15 Hasilnya adalah 1 7 Per 15 1 Utuh di sini Atau bilangan aslinya Kita tambahkan dengan 7 Menjadi 8 8 7 Per 15 7 Per 15 Ini adalah hasil akhirnya Soal nomor 2 Soal nomor 2 Anak-anak 4 Setengah Ditambah dengan 2 1 Per 3 Caranya Berarti 4 Ditambah 2 Ibu tulis di sini 4 Ditambah 2 Selanjutnya Ditambah dengan Yang pecahan Di sini 1 Per 2 Atau setengah Ditambah dengan 1 Per 3 4 Ditambah 2 6 Ibu tulis di sini Ditambah dengan Di sini Setengah Dan 1 Per 3 Ini penyebutnya Belum sama Harus kita samakan Karena keduanya Adalah bilangan 5 Bisa langsung Kita kalikan 2 Dikali 3 6 Ibu tulis di sini Penyebutnya Menjadi 6 Selanjutnya Dikali silang 1 Dikali 3 3 Ibu tulis di sini Selanjutnya 2 Dikali 1 Hanya 2 6 Ibu tulis di sini 6 Selanjutnya 3 Per 6 Ditambah 2 Per 6 6 6 6 3 Ditambah 2 5 Hasilnya Adalah 6 5 Per 6 Soal nomor 3 Pecahan 5 5 Per 6 Ditambah 2 1 Per 4 Ini 5 Kita jumlahkan Dengan 2 dulu 5 Ditambah 2 Ditambah lagi Dengan yang pecahan Yaitu 5 Per 6 5 Per 6 Ditambah Dengan 1 Per 4 5 Ditambah 2 7 Ibu tulis di sini 7 Selanjutnya Ini Kita amati Penyebutnya 6 Dan 4 Harus kita samakan Penyebutnya Karena Keduanya Bilangan Genap Tidak bisa Langsung Dikalikan Harus Kita cari KPK Atau Kelipatan Tersebutuan Terkecilnya Ibu tulis di sini Ini Kelipatan 6 Dan Kelipatan 4 Kita cari Dulu Untuk menentukan KPK Kelipatan 6 Adalah 6 12 Dan Seterusnya Selanjutnya Kelipatan 4 Adalah 4 8 Ditambah 4 lagi 12 Dan Seterusnya Ini sudah Ketemu KPKnya Yaitu 12 Di sini Ibu tulis 12 Di sini Penyebutnya Menjadi 12 6 Agar menjadi 12 Dikali 2 Di sini Maka Pembilangnya Juga harus Dikali 2 5 Dikali 2 10 4 4 Akan Menjadi 12 Dikali 3 Atas Juga Dikali 3 1 Dikali 3 Sama Dengan 3 7 Utul Kita tulis Di sini 7 Selanjutnya 12 12 12 12 10 Ditambah 3 13 Ini merupakan Pecahan Tidak Murni Bisa Kita Sederhanakan Ini Sama Dengan Kita Bagi Persusun Di sini 13 Dibagi 12 Kali 1 Hasilnya Adalah 12 Kita Kurangkan 3 Dikurang 2 1 1 Dikurang 1 Sisanya 1 Kita Naikkan 1 Per 12 1 Utuh Di sini Atau Bilangan Hasilnya Ini Kita Jumlahkan Dengan 7 Hasilnya Adalah 8 1 Per 12 Hasil Akhirnya Adalah 8 1 Per 12 Soal Nomor 4 Anak-anak Di sini 6 1 Per 3 Ditambah 4 4 Per 5 6 Kita Tambah 4 Dulu Di sini 6 Ditambah 4 Ditambah Dengan 1 Per 3 Ditambah Dengan 4 Per 5 6 Ditambah 4 10 Ini tadi Angka 1 Selanjutnya Kita Samakan Penyebutnya Di sini 3 Dan 5 Keduanya 5 Kita Kalikan 3 Dikali 5 15 Penyebutnya Menjadi 15 Selanjutnya Kita Kali Silang 1 Dikali 5 5 3 Dikali 4 12 Di sini Selanjutnya 10 Kita Tulis Di sini 10 15 15 15 15 5 Ditambah 12 Per 15 Caranya Mudahnya Seperti Itu 5 Ditambah 12 Hasilnya 17 17 Per 15 Pecahan Tidak Murni Kita Sederhanakan Bisa 17 17 17 15 15 15 15 15 Kita Kurangkan 7 Dikurang 5 2 1 Dikurang 1 0 Kita Naikkan 1 Maaf 2 Disini 2 Per 15 Disini 1 Utuh Kita Tambah Dengan 10 Hasilnya Adalah 11 2 Per 15 2 Per 15 Ini Hasil Akhirnya Soal Nomor 5 4 2 Per 3 Ditambah 2 3 Per 4 4 Ditambah 2 2 2 3 2 3 3 4 4 Ditambah 2 6 Ditambah Dengan Ini yang pecan Kita Samakan Dulu Penyebutnya 3 Bilangan 5 Dan 4 Bukan Kelipatan 3 Sehingga Bisa Langsung Kita Kalikan 3 Dikali 4 12 Berarti Penyebutnya Menjadi 12 Selanjutnya Dikali Silang 2 Dikali 4 8 3 Dikali 3 9 6 Ibu Terus Disini 6 Selanjutnya 8 Per 12 Ditambah 9 Per 12 12 12 12 Disini 8 Ditambah 9 17 17 Per 12 Merupakan Pecahan Tidak Murni Karena Pembilangnya Lebih besar Daripada Penyebutnya Ini bisa Kita Jadikan Pecahan Campuran Anak-anak Bisa Kita Sederhanakan Ini Ibu Sederhanakan Dijadikan Pecahan Campuran Terlebih Dahulu 17 Disini Per 12 12 Dikali 1 Hasilnya Adalah 12 Selanjutnya Kita kurangkan 7 Dikurang 25 1 Dikurang 1 0 Ini Kita Naikkan 5 Per 12 Satu Utuh Yang Ada Disini Ditambah Dengan 6 Menjadi 7 Disini 5 Per 12 5 Per 12 Jadi Hasilnya Adalah 7 5 Per 12 Lanjut Soal Nomor 6 5 2 Per 3 Dikurangi 3 4 Per 5 Ini Yang Utuh Kita Kurangkan Dulu Anak-anak Seperti Ini 5 Dikurang 3 Selanjutnya 2 Per 3 Di 2 Per 3 2 Per 3 Dikurangi Dengan 4 Per 5 5 Ini Jangan Lupa Di Tandanya Tambah Jangan Lupa Bukan Kurang Yang Ada Di Tanda Kurang Ada Di Dalam Kurung 5 Dikurang 3 Sama Dengan 2 Ditambah Dengan Ini Kita Samakan Penyebutnya Karena Keduanya Bilangan 5 Kita Kalikan 3 Dikali 5 15 Disini Disini Juga 15 Selanjutnya Kali Silang 2 Dikali 5 10 Dikurang Sekarang 3 Dikali 4 12 Disini Selanjutnya Selanjutnya Amati Yang Ada Disini 10 Per 15 Dikurang 12 Per 15 Ini Tidak Bisa Anak Ini Tidak Bisa Maka Caranya Kita Harus Pinjam Yang Disini Yang Utuh Kita Pinjam Satu Utuh Yang Ada Disini Ini Beri Tambahan Disini Berarti Tinggal Satu Yang Utuh Selanjutnya Bentuknya Kita Ubah Bentuk Panjang Seperti Ini Boleh Bentuk Panjang Seperti Ini Menjadi Per 15 Seperti Ini Bisa Sekarang Yang Satu Utuh Kita Jadikan Pecahan 15 Per 15 Selanjutnya Ditambah 10 Ditambah 10 Selanjutnya Dikurang 12 Dibentuk Seperti Ini Boleh Ini Sama Saja Sih Nah Sekarang Satu Kita Tulis Disini Satu 15 Ditambah 10 Sekarang 25 Dikurangi 12 Hasilnya Adalah 13 Per 15 13 Per 15 Anak-anak Memisah Satu Per Satu Boleh Digabung Seperti Ini Juga Boleh Soal Nomor 7 Anak-anak 4 Satu Per Dikurangi 2 Satu Per Tiga Sekarang 4 Dikurang 2 Dulu Disini 4 Dikurang 2 Disini Tandanya Tambah Selanjutnya Yang pecahan Kita kurangkan 1 Per 2 Disini 1 Per 2 Dikurangi 1 Per 3 4 Dikurang 2 2 Selanjutnya 2 Dan 3 Kita samakan Penyebutnya Karena Keduanya Prima Tinggal Kita Kalikan 2 Dikali 3 6 6 Disini Juga 6 Kali Silam 1 Dikali 3 2 Dikali 1 2 Disini Selanjutnya Ini 3 Per 6 Dikurangi 2 Per 6 Bisa Langsung Kita turunkan Angka 2 Disini Sekarang 3 Per 6 Dikurangi 2 Per 6 6 6 6 3 Dikurangi 2 1 Hasilnya Adalah 2 1 Per 6 Soal Nomor 8 Anak-anak 4 5 Per 6 Dikurangi 1 3 Per 4 4 Dikurangi 1 4 Dikurangi 1 Selanjutnya Ditambah Dengan 5 Per 6 5 Per 6 Dikurangi Dengan 3 Per 4 4 Dikurangi 1 3 Selanjutnya Kita samakan Penyebutnya 6 Dan 4 KPK 12 Sudah Ibu Ajarkan Di Atas Kita samakan Penyebutnya 6 Akannya 12 Dikali 2 Atas Juga Dikali 2 5 Dikali 2 10 Selanjutnya Disini 4 Akan Menjadi 12 Dikali 3 Atas Juga Dikali 3 3 Dikali 3 9 3 Ibu Tulis Disini Karena 10 Per 12 Dikurangi 9 Per 12 Bisa 3 Kita tulis Disini Utuh Selanjutnya 10 Per 12 Dikurangi 9 Per 12 12 12 12 10 Dikurangi 9 1 Hasilnya 3 1 Per 12 Soal Nomor 9 6 4 5 Dikurangi 2 1 Per 3 6 Kita kurang 2 6 Dikurang 2 Selanjutnya Ini tandanya Tambah 4 5 4 5 Dikurang Dengan 1 Per 3 6 Dikurang 2 4 Kita samakan Penyebutnya Disini 5 Disini 3 Keduanya 5 Kita kalikan 5 Dikali 3 15 Per 15 Kita kali Silang 4 Dikali 3 12 5 Dikali 1 5 4 Utuh Karena disini Lebih besar Bisa kita kurangkan Langsung turun 4 Disini 12 Per 15 Dikurang 5 Per 12 Hasilnya Adalah 7 Per 15 Hasil Akhirnya Adalah 4 7 Per 15 Soal Nomor 10 Anak-anak 5 2 Per 3 Dikurangi 3 3 Per 4 Disini Berarti 5 Kita kurangi Dengan 3 Dulu Anak-anak Selanjutnya Ditambah Disini 2 Per 3 2 Per 3 Dikurangi Dengan 3 Per 4 5 5 Dikurangi 3 Hasilnya Adalah 2 Ditambah Dengan Ini Kita samakan Penyebutnya 3 Dan 4 KPK 12 Anak-anak Sudah Di atas Tadi Sudah Ada Kita Tinggal 2 Dikali 4 8 Tandanya Kurang 3 Dikali 3 Disini 9 Kita Amati 8 Per 12 Dikurangi 9 Per 12 Ini Tidak Bisa Karena Pengurangnya Lebih Besar Kita Pinjam 1 Utuh Dari Sini Berarti Kita Buat Bantuan Disini 1 Disini Tinggal 1 Karena Dipinjamkan 1 Tinggal 1 Ditambah Dengan Disini Dipanjangkan Seperti Ini 12 Disini 1 Utuh Tadi Kita Jadikan 12 Per 12 Ini Sama Dengan 1 Selanjutnya Ditambah Dengan 8 Disini Selanjutnya Dikurang Dengan 9 Yang Ada Disini 1 Utuh Diputir Disini Per 12 Diputir Dulu Selanjutnya 12 Ditambah 8 20 Dikurang 9 11 Hasilnya Adalah 1 11 Per 12 Baik Ibu sudah Selesai Membahas Materi Ini Terima Kasih Anak-anak Sudah Menonton Semoga Ini Bermanfaat Membantu Anak-anak Belajar Terima Kasih Is Time